Intro Warga Languan dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki di perkebunan Rarano Warga Languan kembali dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat dari Sararano ke Jamanan Languan Barat ke Bupatan Minasa Kamis pukul 9 waktu Indonesia Tengah Susok mayat laki-laki tua yang ditemukan di perkebunan Rarano tersebut diketahui bernama Martin Urara umur 77 tahun Warga Kopiwangker Kecamatan Languan Barat ke Bupatan Minasa Jadi memang benar pada hari ini sekitar jam 9 tadi ada penemuan mayat seorang lelaki yang sudah umur 77 tahun bernama Martin Urara warga musyarakat desa Kopiwangker Kecamatan Languan Barat yang ditemukan oleh para petani disini sudah terkurap anip di seluruh air jadi dia keluar dari rumah sejak hari Minggu untuk berkebun karena kebetulan itu kebunnya dan nanti baru ditemukan hari ini penanganan selanjutnya penanganan kami sudah menelpon untuk tim Pinafis sebentar lagi akan datang untuk menangani mengulai TKP juga dari puskesmas akan datang karena bagaimana pun juga ini kan kita harus melakukan koreasi dengan kesehatan masuk protokol kesehatan mayat yang diketahui berjenis kelamin laki-laki itu diperkirakan sudah berusia lanjut dan ditemukan warga di lokasi perkebunan desa Rarano tempatnya di perkebunan tinurak mobil ini jadi betul apa yang disampaikan oleh pakar polsek tadi bahwa sekitar jam 9 kosong-kosong waktu Indonesia Tengah kami dari Koramil dan polsek Languan dan pol subsektor Languan mendapat berita bahwa telah ditemukan sesosok mayat laki-laki dengan identitas atas nama Bapak Martin Wurara umur 77 tahun pekerjaan tani agama Kristen alamat tempat tinggal Desa Kopiwangkir Jagadua Kecamatan Languan Barat Kabupaten Winahasa informasi yang kami dapat di lapangan bahwa almarhum meninggalkan rumah pada hari minggu sekitar jam 16.00 menuju kebun di ladang perkebunan tinurak mobil liling Desa Rarano Kecamatan Languan Barat dan pada hari ini hari Kamis tepatnya tadi jam 9 kami mendapat berita bahwa almarhum telah ditemukan dengan keadaan tengkurap di saluran air keadaan posisi tengkurap di saluran air dan sementara ini dari kepolisian telah berkoordinasi dengan tim Inafis dan sementara dalam perjalanan menuju TKP kemudian juga dengan puskesmas puskesmas Tumaratas untuk akan melakukan pengangkatan jenasa diperkirakan mayat pria malang tersebut sudah tiga hari membusuk di sawah Tadi pagi atas informasi dari salah satu warga yang berkebun di sini dari warga petani dia menemukan jasad dari bapak salah satu warga yang belum diketahui identitasnya tetapi dengan informasi bahwa bapak ini berasal dari desa Kopiwangker dan dilaporkan kepada rekan-rekannya yang ada di kebun dan mereka datang menyaksikan bahwa betul ada mayat yang ditemukan di bahan pertanian di sini dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib tapi sudah dipelusuri oleh pihak yang berwajib dari kepolisian dan dari Koramil dan sekarang mayat masih berada di tempat ini dengan menunggu dengan menunggu akan pelaksanaan evakuasi dari pihak berwajib nama siapa nama dari bapak ini Martin Urara memang kita orang cari-cari beberapa hari kita orang cari-cari baru dapat dengan terampil opa Kapolsek Languan AKP Dar tak bedai paha kepada MMCTV dan MC Group mengatakan memang benar mayat laki-laki yang ditemukan oleh petani diraranun bernama Martin Urara umur 77 tahun ia adalah warga desa Kopiwangker Kecamatan Languan Barat sementara dan ramai Kecamatan Languan PLD Rimuan Batu Lail membenarkan kejadian tersebut ia bersama Kapolsek Languan langsung bergegas ke lokasi kejadian ketika mendapat informasi dari warga tentang penemuan mayat tersebut dari pantauan NNCTV saat berada di lokasi kejadian mayat tersebut berada dalam posisi tengkurap di tengah aliran air sungai kira-kira pukul 9 pagi tadi para petani menemukan mayat laki-laki tua berumur 77 tahun dengan posisi tengkurap di tengah aliran air sungai ucap Dai Pahak dari informasi yang didapat pria tua malang tersebut keluar dari rumahnya sejak minggu kemarin untuk berkebun di kebunnya yang ada di desa Ranon tapi nasib berkata lain Martin Urara ditemukan tak bernyawa lagi dengan keadaan mayat sudah membusuk selama 3 hari dan sampai berita ini diturunkan belum tahu lebih jelas penyebab kematian warga tersebut memang dari pantauan NNCTV di lokasi kejadian terdapat loyang berisi baju dan sabun yang berdekatan dengan posisi mayat diduga pakaian yang hendak dicuci tersebut adalah milik korban sementara Polsik Languan langsung menghubungi tim Inasif Polres Minasa untuk melakukan penanganan lebih lanjut tentang kasus penemuan mayat tersebut Dari Ranon Kejamanan Languan Barat Greeny NG MLC TV mengabarkan Terima kasih telah menonton